Jodoh si naga langit jelit 22. Sampai beberapa lamanya, Bilan melihat bahwa usahanya itu belum juga berhasil. Ia menjadi bingung, dan serba salah. Mengerahkan tenaga terlalu besar, ia takut kalau akan mendatangkan luka pada isi rongga dada. Kalau terlalu lemah, tidak kuat untuk mengusir hawa beracun dari dalam rongga dada Tian Leong. Ah! Tian Leong, ia mengeluh lagi dengan bingung dan panik karena melihat betapa pernapasan pemuda itu semakin melemah. Memandang wajah itu, kembali jantungnya seperti diremas dan kembali matanya menjadi basah dan dua butir air mat mengalir keluar dari pelupuk matanya, jatuh menetes pada punggung pemuda itu. Tiba-tiba saja Bion merasa betapa sesungguhnya, wajah yang berada di depannya ini belum pernah hilang dari kenangannya. Wajah ini selalu terbayang dan ia memaksa hatinya menganggap bahwa ia mengenang pemuda itu karena sakit hati, karena merasa terhina, karena jengkel dan marah. Akan tetapi sesungguhnya, dibalik itu semua, terdapat perasaan rindu dan sakit hatinya itu lebih disebabkan kekecewaan mengapa pemuda yang dikaguminya itu malah menampari pinggulnya. Mengapa pemuda itu membencinya? Padahal ia mengharapkan pemuda itu memperlihatkan keramahan kepadanya. Kini bagaikan sinar kilat memasuki kesadarannya bahwa sesungguhnya, sejak pertemuan pertama, tanpa disadarinya, ia mencinta Tian Leong. Tian Leong ia mencoba lagi, berusaha sedapatnya untuk mengusir hawa beracun itu dengan menambah tenaganya, namun dengan hati-hati sekali sambil memperhatikan wajah Tian Leong. Kalau ada tanda sedikit saja bahwa tenaganya terlalu besar sehingga pemuda itu kesakitan, tentu akan dihentikannya. Ia melihat sepasang metu itu bergerak, berkedip, akan tetapi wajah yang pucat itu tidak tampak kesakitan. Hatinya menjadi girang sekali, Tian Leong telah sulman. Pemuda itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepalanya, menoleh agar dapat melihat siapa yang berada di belakang tubuhnya yang miring. Dia bertemu pandang dengan bilan yang menyalurkan sin kek melalui tangan kanan yang ditempelkan di punggungnya. Dengan heran Tian Leong melihat wajah itu, bibirnya tersenyum akan tetapi mata bintang itu basah air mata. Lalu dia teringat bahwa dia terkena pukulan ampuh dan bilan sedang berusaha mengobatinya dengan penyaluran sin kek untuk mengusir hawa beracun dari dalam rongga dadanya. Bilan mengobatinya. Tidak mimpikah dia? Nona Hon bilang, engkau, engkau mengobati aku diamlah, Tian Leong. Engkau terkena pukulan beracun yang berbahaya, mudah-mudahan aku akan dapat mengusir hawa beracun dari dadamu. Tian Leong tersenyum. Hatinya gerang bukan main melihat sikap bilan. Gadis itu berusaha menolongnya, berarti telah memaafkan dia. Nona cabutlah pedangku. Tian Leong kiam, tempelkan di punggungku, katanya terengah karena rongga dadanya terasa panas yang membuat dia sesak nafas. Bilan mengerti. Ia tadi menanggalkan pedang dari punggung Tian Leong ketika melepas baju pemuda itu. Pedang itu ia letakkan di atas tanah. Ia lalu mencabut pedang itu dari sarungnya dan kagum melihat pedang itu berkilau. Kemudian ia menempelkan pedang itu di punggung Tian Leong. Tian Leong kiam, pedang menaga langit, adalah sebatang pedang puslika yang amat langka. Pedang ini mengandung daya untuk menyedot hawa beracun, bahkan air rendamannya dapat mengobati segala macam luka yang mengandung racun. Pedang ini pemberian Tiong Li Chin Jin kepada muridnya itu. Tak lama kemudian setelah pedang itu menempel di punggung Tian Leong, tampak asap hitam perlahan-lahan mengepul keluar dari punggung itu. Bilan memandang dengan kagum sekali, juga hatinya merasa girang karena tak lama kemudian, warna telapak tangan hitam di punggung itu perlahan-lahan menipis dan makin menghilang. Tian Leong mulai dapat bernafas dengan longgar. Dia lalu bangkit duduk dan membantu daya sedot pedang itu dengan pengorahan Sien Keng untuk mengusir bersih semua hawa beracun. Cukup, Nona. Bahaya yang mengancam nyawaku telah lewat. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Engka sungguh mulia, jangan banyak bicara dulu, lukamu di pangkal lengan perlu diobati dulu. Bilan lalu mengambil obat bubuk dari buntalan pakaiannya. Ia memang selalu membawa obat bubuk itu untuk mengobati luka. Setiap orang Kang Ou selalu membawa obat seperti ini. Setelah menaruh obat bubuk pada luka menganga di pangkal lengan kanan Tian Leong, Bilan lalu mengambil sehelai pita rambutnya dari buntalan itu dan membalut pangkal lengan Tian Leong. Cukup, Nona Hon Bilan. Sungguh aku merasa berhutang budi dan berterima kasih sekali padamu, kata Tian Leong yang lalu mengenakan kembali bajunya. Akan tetapi bibirmu, Bilan hendak menyentuh ke arah muka Tian Leong, akan tetapi ditariknya kembali tangan itu karena merasa tidak pantas. Ia memandang bibir yang pecah itu dengan hati penuh penyesalan. Ah, bibir begini saja tidak mengapa, Nona. Nanti akan sembuh sendiri. Hanya lecet sedikit saja, curang sekali paksian Leong sukian tadi. Akan tetapi aku tidak tahu siapa orang berkumis yang membacok lenganku tadi, kata Tian Leong. Aku mengenalnya. Dia adalah Jiutu, seorang dari Sempak Leong yang pernah bentrok dengan aku. Sempak Leong, tiga naga utara, menjadi pengawal Hyokan, putera mendiam pangeran Hyokitbong. Mereka berempat mengganggu ku dan mereka ku bunuh semua, hanya Jiutu yang ku biarkan hidup karena dia mau memberi tahu kepadaku di mana adanya Toat Beng Coa Ong 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 Kan, ah, dan engka sudah dapat bertemu dengan musuh besarmu itu. Aku sudah mendengar dari orang tuamu bahwa dulu yang menculipmu adalah Ho Ngu Kan, aku sudah membunuhnya, kata Bilan singkat. Diam-diam Tian Leong merasa ngeri dan menyesal mengapa gadis yang sesungguhnya amat baik ini dapat begitu liar dan kejam. Aku mendengar tentang Angi Moli yang mengamuk melukai banyak bangsawan dan hartawan, akulah yang disebut Angi Moli. Bilan berkata pula, singkat, Tian Leong merasa semakin menyesal sehingga dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata Iagi. Juga Bilan tampak termenung. Mereka duduk di atas rumpu tebal di bawah pohon besar itu. Matahari sudah naik agak tinggi sehingga cuaca dalam hutan lebat itu semakin terang. Beberapa kali Tian Leong menghela nafas panjang dan kebetulan sekali gadis itu pun menarik nafas panjang. Suasana menjadi kaku. Gadis itu diam seperti patung, seolah tidak mengacuhkan segala sesuatu, membuat Tian Leong menjadi salah tingkah dan merasa hatinya tidak nyaman. Dia memaksa diri membuka percakapan untuk mencairkan suasana yang seolah membeku itu. Nona, tidak usah menyebut Nona pada kubilan memotong cepat. Engkau tahu, namaku Bilan, Han Bilan, Tian Leong tertegun, akan tetapi dia lalu tersenyum. Pembukaan percakapan yang baik, pikirnya. Baiklah, Bilan. Aku ingin mengulang permintaan maafku kepadamu atas perbuatanku yang sungguh tidak pantas terhadap dirimu beberapa waktu yang lalu, tidak perlu minta maaf karena aku pun tidak minta maaf kepadamu. Aku malah telah melakukan dua kali kesalahan terhadap dirimu. Aku sudah mencuri kitab darimu, dan tadi, aku telah menamparimu tanpa engkau melawan sehingga hampir saja aku menyebabkan kematianmu. Tidak, Bilan. Engkau berhak menampari atau memukuli aku. Aku memang telah menghinamu. Dan engkau telah berkali-kali menolongku. Pertama engkau membantuku ketika aku disitnah dan diserang para tokoh Syaulimpai dan Kunlunpai. Kedua kalinya, tadi kalau tidak ada engkau yang menolongku, pasti aku sudah mati oleh serangan gelap paksian. Sungguh, aku berhutang nyawa, berhutang budi padamu. Bilan, sudahlah, jangan bicara tentang hal itu lagi. Aku malu mengingat betapa aku memukuli orang yang sama sekali tidak membela diri. Perbuatanku itu curang dan aku menjadi pengecut. Kita bicara urusan lain saja, Tian Leong, kalau begitu, sudah tidak ada lagi dendam permusuhan di antara kita. Kalau engkau mau, kita lupakan saja semua itu dan menganggap tidak pernah terjadi. Akan tetapi tentu saja kalau engkau mendendam dan hendak membalas, suaranya menantang. Ah, sama sekali tidak, Bilan. Aku merasa bahagia sekali kalau kita lupakan semua itu. Sekarang kalau aku boleh bertanya, mengapa engkau tadi menangis aku tadi sedih sekali, aku tahu, Bilan. Ayahmu meninggal dunia setelah dilukai orang. Aku ikut bersedih karena mendiang ayahmu adalah seorang sahabat baikku yang kukagumi dan kuhormati. Akan tetapi, aku mendengar bahwa engkau pergi ke kota raja bersama ibumu. Mengapa engkau berada di sini? Aku sedang mencari dua orang murid Taukan yang menyerang ayah. Akan tetapi aku belum mendapatkan keterangan di mana mereka berada, dan engkau mencari mereka di daerah kerajaan kini ini mereka itu murid-murid Taukan. Tentu saja aku mengira bahwa mereka berada pula di daerah ini. Pula, aku memang sudah berada di daerah ini untuk mencari Taukan. Setelah berhasil membunuh Taukan, aku juga menyusup ke Istana Kaisar dengan maksud untuk membunuhnya. Ah! Mengapa, bila aku mendengar dari ibuku bahwa yang mula-mula menjadi penyebab payah ibuku dimusuhi Taukan adalah karena ayah dan ibu membunuh seorang pangeran kin dalam perang. Kaisar kin marah dan mengutus Taukan untuk mencari ibu dan ayah dan membunuh mereka. Karena Taukan tidak menemukan ayah dan ibu, maka dia menculik aku. Demikianlah, kuanggap Kaisar kin yang menjadi musuh besar yang mengutus Taukan, maka aku pergi ke istananya untuk membunuhnya, Tian Leong terbelalak. Dan engkau, engkau berhasil bilang menggeleng kepala. Aku dihadapi puteri Mogu Hai dan dibujuk, dan akhirnya aku mendengar darinya bahwa Kaisar kin tidak menyuruh Haukan membunuh orang tuaku. Adalah Haukan sendiri yang memusuhi orang tuaku karena dia kecewa dan malu tidak berhasil membunuh mereka, bahkan gagal pula menculik aku karena guruku Jip Kong lama merampas aku dari tangannya. Aku menyadari, apalagi puteri Mogu Hai itulah yang menyelamatkan ibuku dari kematian. Hem, bagaimana ceritanya begini? Dulu pernah orang tuaku diserang oleh Haukan, akan tetapi puteri Mogu Hai dan engkau sendiri menyelamatkan mereka. Lalu puteri Mogu Hai meninggalkan tulisan di atas kain yang diberikannya kepada ayah agar tulisan itu diperlihatkan kalau Haukan berani mengganggu lagi, Tian Leong mengangguk-angguk. Ya, ya, aku ingat itu, tentu saja engkau ingat, Tian Leong. Engkau akrab sekali dengannya dan selalu bersamanya. Ia memang seorang puteri yang anggun, cantik jelita, dan lihai ilmu silatnya. Siapa tidak terkagum-kagum dibuatnya Tian Leong memandang heran. Salah dengarkah dia kalau menangkap kepanasan hati dan kecemburuan dalam ucapan Bilan itu? Ah, kami hanya kebetulan saja melakukan perjalanan bersama, Bilan. Teruskan ceritamu tadi, ketika dua orang murid Haukan itu muncul, nama mereka Bong Kiang dan Bong Siulan, mereka merobohkan ayah yang terluka berat dan ketika mereka juga hendak membunuh ibuku, mereka melihat tulisan pemberian puteri Mogu Hai itu terselip di ikat pinggang ibu. Mereka membaca tulisan itu lalu melarikan diri tanpa mengganggu ibu. Surat puteri Mogu Hai itulah yang menyelamatkan ibu, Bilan, Ketika aku mendengar keterangan Asyong di rumah Paman Han Si Tiong bahwa engkau dan ibumu pergi ke Kota Raja, aku mengira bahwa engkau tentu pergi berkunjung ke rumah Panglima Kue Egi. Benarkah itu gadis itu mengangguk, lalu menundukan mukanya karena hatinya perih ketika Tian Leong bicara tentang kunjungannya ke Kota Raja. Kunjungan itulah yang menjadi permulaan ia menghadapi kehancuran hatinya. Aku tahu, engkau dan ibumu tentu kesana karena bukankah engkau telah menjadi calon keluarga Panglima Kue Egi. Bilan mengangkat mukanya dan sepasang matanya seolah berubah menjadi dua sinar terang yang menyoroti wajah Tian Leong dengan penuh selidik. Apa maksudmu, Tian Leong? Maksudku, eh, ketika dulu aku bersama Pek Hang Nio Chu, Pek Hang Nio Chu maksudku, puterimu Gu Hai. Ketika kami berada di rumah keluarga Panglima Kue Egi, mereka membicarakan tentang engkau dan, dan, mereka mengatakan bahwa mereka hendak menjodohkan putera mereka, Kue Egi Chun Ki, denganmu, cukup. Aku tidak mau bicara tentang hal itu tiba-tiba Bilan berkata dengan ketus dan marah. Tian Leong melihat betapa kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali, bukan merah karena malu, melainkan merah karena marah. Sepasang matanya berkilat. Dia merasa heran dan terkejut. Ah, maafkan aku, Bilan. Sekarang, dimanakah bibi Liang Hang Yei aku tidak mau bicara tentang dirinya tapi, tapi ya ibumu cukup, jangan bicara tentang mereka atau pergilah tinggalkan aku Bilan membentak. Maaf, Bilan. Baiklah, sekarang kemana engkau hendak pergi sudah kukatakan aku sedang mencari dua orang murid tau kan itu, kalau begitu, aku akan membantumu, Bilan. Mari kita mencari mereka bersama, aku tidak butuh bantuanmu atau bantuan siapapun juga aku percaya bahwa engkau akan mampu menghadapi mereka sendiri, Bilan. Akan tetapi aku pun berhak mencari mereka. Mendiang Paman Han Si Tiong adalah sahabat baikku, bahkan kami bersama-sama menghadapi fitnah dan bahaya ketika kami menentang Menteri Chin Kui, sama-sama ditahan dalam penjara. Aku pun ingin menghajar dua orang murid tau kan yang telah menyerang dan melukainya sehingga dia meninggal. Selain itu, aku juga hendak mencari guruku, Tiong Li Chin Jin. Sudah banyak aku mendengar nama Tiong Li Chin Jin, ketahuilah, Bilan. Suhu Tiong Li Chin Jin terancam bahaya. Empat datuk besar kini bersekutu dan melatih seorang murid secara khusus untuk membunuh suhu Tiong Li Chin Jin. Empat datuk besar dari empat penjuru itu bersama murid istimewa dan para murid mereka akan mengeroyok suhu. Kalau engkau tidak keberatan, aku mengharapkan bantuanmu untuk bersama suhu menghadapi mereka, diam sejenak. Bilan mengerutkan alisnya. Biarpun sama sekali tidak terbayang pada wajahnya yang jelita, namun di lubuk hatinya ia merasa gembira sekali membayangkan bahwa ia akan melakukan perjalanan bersama Tiong Li Chin Jin, pemuda yang selama ini tak pernah ia lupakan, dengan berbagai macam perasaan. Ada kagum, ada suka, ada marah, penasaran dan kecewa. Akan tetapi sekarang semua perasaan marah dan mendendam sudah tidak ada sama sekali dalam hatinya sehingga yang tinggal hanya rasa kagum dan suka. Bagaimana Bilan? Engkau tidak merasa keberatan untuk melakukan perjalanan bersamaku? Bukan Tian Liyong ingin sekali melakukan perjalanan bersama Bilan terdorong oleh keinginan untuk membalas kebaikan gadis itu dan untuk membuktikan bahwa dia sama sekali tidak menghina atau merendahkan gadis itu. Apalagi kalau dia teringat bahwa gadis ini adalah putri tunggal Han Si Tiong dan Liang Hang Yei, suami istri yang dia hormati. Akhirnya gadis itu mengangguk. Akan tetapi bukan berarti aku ikut engkau atau engkau ikut aku, Tian Liyong, melainkan hanya kebetulan saja kita melakukan perjalanan bersama. Tian Liyong tersenyum, ingat akan ucapannya tentang dia melakukan perjalanan bersama putri Moguhai. Tentu saja, Bilan, dan mulai sekarang, di depan semua orang, engkau jangan menyebut Bilan kepadaku, eh. Lalu menyebut apa sebut saja Han, tanpa embe-embe apapun, lo, mengapa begitu akan kau lihat nanti? Tunggu sebentar di sini setelah berkata demikian, Bilan menyambar buntalan pakaiannya dan berkelebat lenyap kebalik pohon-pohon. Tian Liyong menggerakkan bahunya, sehingga terasa nyerip pada bahu kanannya, mengingatkan daakan lukanya dan teringat betapa tadi Bilan dengan sungguh-sungguh berusaha mengobatinya. Teringat dan terasa olehnya betapa lembut dan hangatnya jari-jari tangan gadis itu menyentuh lengannya ketika ia membalut luka di pangkal lengan kanannya itu. Kini gadis itu bersikap aneh, minta dipanggil Han saja dan minta dia menunggu lalu menghilang di balik pohon-pohon. Apa maunya? Akan tetapi dia sabar menunggu. Tidak lama kemudian Tian Liyong melihat seorang pemuda muncul dari balik pohon-pohon dan dia terkejut, juga merasa heran. Dia bangkit berdiri, siap menghadapi ancaman. Siapa tahu pemuda itu juga seorang musuh tangguh yang hendak menyerangnya. Akan tetapi pemuda itu melangkah, menghampirinya dan tersenyum. Tian Liyong, perkenalkan, aku adalah Han, biarpun suara pemuda itu wajar sebagai suara seorang pemuda, namun kata-kata itu tentu saja menyadarkan Tian Liyong dengan siapa dia berhadapan. Bilan serunya kagum bukan main. Gadis itu benar-benar pandai sekali menyamar. Pakaian pria yang agak longgar itu menyembunyikan lekuk lengkung tubuh gadisnya, dan hebatnya, gadis itu dapat mengubah penampilannya, menata rambutnya sehingga dia sendiri pun tidak akan mengenalnya kalau tadi tidak bicara. Wah, engkau hebat sekali, Bilan. Sungguh aku sama sekali tidak mengenalmu. Engkau benar-benar menjadi seorang pemuda, tidak akan ada orang dapat menduga bahwa engkau seorang gadis engkau yang akan membuka rahasiaku kalau engkau masih menyebut namaku seperti itu. Aku bernama Han, jangan lupakan itu, Tian Liyong tertawa. Baiklah, Han kalau ada yang bertanya, engkau menjadi apaku sahabat, apalagi? Nah, mari kita berangkat, kemana mencari makanan, perutku lapar sekali. Mereka lalu keluar dari hutan itu, menggendong guntalan pakaian masing-masing. Setelah keluar dari hutan, jalan umum itu membawa mereka memasuki sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Ketika mereka mencari keterangan, mereka diberitahu bahwa itu adalah kota lengan dan kota itu terletak di sebelah selatan telaga Kim Hai yang luas. Kim Hai O, telaga ikan emas, terkenal mengandung banyak ikan emas yang lezat dagingnya. Tian Liyong dan Bilan, atau lebih baik kita sebut saja Han seperti yang dikehendaki gadis itu, memasuki sebuah rumah makan yang besar dan ramai dikunjungi orang. Han. Mereka mendapatkan meja di sudut dan Han segera memesan masakan ikan emas yang membuat kota lengan terkenal. Setelah pesanan masakan dihidangkan dan mereka mulai makan, mereka membuktikan sendiri kelezatan, masakan ikan emas telaga itu seperti yang disohorkan orang. Setelah makan minum dengan puasnya, Han dan Tian Liyong duduk santai dan baru mereka memperhatikan sekeliling. Tak jauh dari meja mereka, terdapat tiga orang pemuda yang makan minum sambil bercakap-cakap. Mendengar mereka berbicara tentang seorang gadis sedang mencari jodoh dengan care bertanding ilmu silat, mereka tertarik sekali. Memang pada waktu itu, peristiwa seperti ini merupakan hal yang biasa. Banyak gadis dunia persilatan, oleh ayahnya dicarikan jodoh dengan jalan pibu, mengadu ilmu silat, semacam sayembara. Sayang aku tidak mempunyai kepandayan silat. Betapa akan senangnya menyunting bunga yang demikian indahnya kata seorang di antara mereka. Ah, kalau hanya mempunyai ilmu silat sedang-sedang saja, siapa berani mencoba-coba? Gadis itu lihai bukan main. Kemarin saja sudah ada tiga orang calon yang dikalahkan. Kalau kalah, selain sakit badan dan juga sakit hati karena malu, kata orang kedua. Memang sayang sekali. Gadis itu demikian cantik jelita dan tampaknya lemah lembut, kulitnya putih mulus, akan tetapi ternyata bunga indah itu mempunyai duri yang tajam dan berbahaya. Kabarnya hari ini ia dan ayahnya tidak lagi mengadakan pertunjukan silat. Apa mereka sudah meninggalkan kota ini kata orang ketiga? Ah, tidak. Aku mendengar bahwa besok pagi gadis itu akan memberi kesempatan lagi kepada yang berminat untuk pepibu. Kalau kabar ini sudah tersiar dan datang jago-jago dari kota lain, tentu akan ramai sekali di mana akan diadakan pepibu itu di mana lagi kalau bukan di tempat yang kemarin, di tepi telaga itu. Besok kita harus nonton, tentu menarik sekali. Aku ingin melihat berapa orang laki-laki lagi yang direbohkannya dan siapa yang akhirnya beruntung menyunting bunga itu, ah, kalau aku ogah mempunyai bini seperti itu. Biar cantik jelita, akan tetapi lihai ilmu silatnya. Jangan-jangan setiap hari aku akan dipukul dan ditendangnya tiga orang itu berhenti bicara. Tian Leong dan Han segera membayar harga makanan. Han mendahului membayarnya sehingga Tian Leong hanya tersenyum saja. Melihat dua orang pemuda ini membawa buntalan pakaian yang ditaruh di atas meja, pelayan rumah makan itu lalu berkata, setelah menerima pembayaran. Jiwi Kongcu, Chuan muda berdua, agaknya datang dari luar kota. Kalau Jiwi, kalian berdua, membutuhkan pondokan, silakan bermalam di rumah penginapan kami, di belakang itu. Kami mempunyai kamar-kamar yang bersih, Tian Leong menoleh kepada Han, menyerahkan keputusannya kepada temannya itu. Sebetulnya, tadi mereka memasuki lengan hanya untuk mencari makanan, dan tidak ada rencana untuk menginap. Baik, kami akan menginap di sini semalam. Sediakan dua buah kamar yang bersih, kata Han kepada pelayan. Dua buah, Kongcu, Chuan mudaya, dua buah kata Han singkat dan suaranya agak ketus menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan pertanyaan pelayan itu. Baik, baik, Kongcu. Mari silakan Tian Leong dan Han mengikuti pelayan itu yang mengajak mereka ke bagian belakang rumah makan itu. Ternyata bagian belakangnya luas dan ada bangunan rumah penginapan yang memiliki belasan buah kamar. Mereka senang melihat kamar untuk mereka itu cukup bersih, biarpun perabotnya sederhana. Setelah pelayan yang mengantar mereka pergi, Tian Leong bertanya, apa yang menarik hatimu sehingga ingin bermalam di kota ini? Han Han memandang wajah Tian Leong dan tersenyum. Hem, pikir Tian Leong. Penyamaran itu sudah baik sekali, akan ada satu hal yang agaknya terlupa. Kalau tersenyum lebar, lesung yang manis itu muncul di kanan kiri mulut Han, membuat wajah itu menjadi terlampau tampan sehingga akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan orang. Maka sebelum Han menjawab pertanyaan tadi, dia sudah cepat berkata, Han, jangan tersenyum lebar, penyamaranmu dalam bahaya kalau engkau tersenyum, Han mengerutkan alisnya. Mengapa terlalu, terlalu cantik, tidak jantan, Han mengangguk? Akan kuingat itu, engkau dulu menjawab pertanyaanku tadi. Apa yang menarik hatimu untuk bermalam di sini sama dengan yang menarik hatimu, Tian Leong? Engkau juga ingin sekali nonton tibu, adu silat, yang diadakan gadis di tepi telaga itu, bukan? Eh, Tian Leong, siapa tahu engkau yang akan dapat mengalahkannya dan menjadi jodohnya, digoda begitu, Tian Leong tidak mau membantah, bahkan berkata sambil tersenyum. Yah, siapa tahu dia terheran melihat betapa tiba-tiba wajah Han menjadi keruh, alisnya berkerut dan mulutnya merengut. Aku mau mengasok katanya singkat dan dia hendak memasuki kamarnya. Sore nanti kita melihat-lihat kota dan telaga, Han, kata Tian Leong. Bagaimana nanti saja lah Han memasuki kamar dan menutup daun pintunya agak keras. Tian Leong menggerakkan pundak dengan hati merasa heran atas sikap Han yang tidak dimengertinya itu. Dia pun memasuki kamarnya, melepaskan buntalan dan meletakannya di atas meja lalu dia pun merebahkan diri mengasok. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, setetah mandi dan tukar pakaian, Han mengajak Tian Leong keluar dan mereka berdua segera menuju ke tepi telaga. Kemarin sore mereka sudah berjalan-jalan ke sini, bahkan sempat naik perahu sewaan berputar-putar di telaga. Mereka sudah mendapat keterangan bahwa gadis yang mengadakan pibu itu kemarin mengambil tempat di bagian tepi telaga yang tanahnya agak tinggi. Setelah tiba di tempat itu, tepi telaga sudah mulai ramai. Bukan saja ramai dengan mereka yang hendak berangkat dengan perahu mereka menangkap ikan, ada pula yang baru pulang dari mencari ikan semalam dan kini membawa hasil tangkapan mereka untuk dijual ke dalam kota. Ada juga yang hendak pesiar, dan banyak orang-orang muda yang sengaja datang hendak nonton gadis yang mencari jodoh dengan jalan mengadakan pibu. Akan tetapi agaknya gadis dan ayahnya itu belum datang. Akan tetapi Tian Leong dan Han tidak perlu menunggu lama. Ketika suasana menjadi riuh dengan suara orang-orang yang menunjukkan pandang mati ke satu jurusan, Tian Leong dan Han juga memandang ke arah sana. Tampak seorang gadis dan seorang laki-laki setengah tua datang ke tepi telaga yang tanahnya tinggi itu. Tian Leong memandang penuh perhatian. Gadis itu berusia sekitar 18 tahun. Tak dapat disangkal bahwa gadis itu memang cantik menarik, dengan bentuk tubuh yang denok padat, kulitnya yang putih mulus. Yang menarik adalah sepasang matanya yang lebar dan indah. Laki-laki yang berjalan di sampingnya itu berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi kurus dan mukanya kuning, wajahnya muram seperti orang yang tidak bahagia. Dengan langkah lebar mereka berdua menuju ke atas tanah yang tinggi tanpa memperdulikan puluhan pasang metu yang memandang kepada mereka. Setelah tiba di atas tanah tinggi itu, mereka menurunkan buntalan kain dari punggung mereka dan meletakannya di atas batu-batu yang berada di atas tanah. Mereka juga melepaskan pedang berikut sarungnya dari pinggang dan meletakkan pedang mereka itu di atas buntalan pakaian. Setelah dua orang itu berada di situ, mereka yang memang datang hendak nonton, berbondong-bondong datang tanpa diatur, mereka sudah membentuk lingkaran yang cukup luas sehingga kedua orang itu seperti berdiri di atas panggung tanah tinggi itu merupakan gundukan tanah yang lumayan luasnya. Mereka yang nonton berdiri mengelilingi gundukan tanah itu. Setelah di situ berkumpul lebih dari lima puluh orang, sebagian besar adalah pemuda-pemuda, laki-laki tinggi kurus itu lalu maju ke tengah lapangan itu dan menjurah ke empat penjuru. Kami kira cuy, Anda sekalian, tentu sudah tahu atau sudah mendengar bahwa kami sedang mengadakan sayang barapi ibu, adu silat, untuk memilih jodoh. Siapa saja dipersilakan memasuki sayang barapi ini apabila berminat. Adapun syarat-syaratnya seperti berikut, pengikut sayang barapi haruslah seorang laki-laki yang belum menikah. Pengikut sayang barapi harus disetujui dulu oleh anak kami sebelum bertanding. Pengikut sayang barapi harus dapat mengalahkan anak kami dalam pertandingan silat dengan tangan kosong dan setelah dapat mengalahkannya, dia harus dapat bertahan melawan kami selama dua puluh jurus. Perkenalkan, nama kami adalah Ouyang Kun, sedangkan ini anak kami satu-satunya bernama Ouyang Siu Chen yang sudah tidak mempunyai ibu lagi. Nah, kalau ada yang berminat, silakan maju Ouyang Kun lalu memberi hormat lagi dan kembali duduk di atas batu dekat putrinya. Para penonton mulai berisik saling bicara sendiri. Akan tetapi belum juga ada yang maju memasuki lapangan. Tian Leong, gadis itu cantik jelita. Mengapa engkau tidak coba-coba bisik Han yang berdiri di samping pemuda itu? Mengapa tidak engkau saja yang maju dan mengalahkannya? Han Tian Leong menjawab sambil tersenyum. Han hampir saja tersenyum lalu teringat dan dia cemberut. Gila kau bisiknya. Melihat belum juga ada yang memasuki lapangan, Ouyang Kun berbisik kepada putrinya. Siu Chen mengangguk dan ia lalu bangkit dan menuju ke tengah lapangan, berdiri tegak dan memandang kesekeliling dengan matanya yang lebar dan indah, lalu berkata dengan suara lembut. Terima kasih telah menonton!